Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Ketemu lagi di youtube channelnya Ayurizki Terima kasih ya untuk teman-teman semuanya Yang udah klik dan menonton lagi video sederhana aku Alhamdulillah aku bisa share lagi kegiatan sehari-hari aku Sebagai seorang IRT Yang tinggal di desa di rumah sederhana Oke deh teman-teman langsung aja ya di awal video aku kali ini Ini tuh aktivitas aku di jam 2 siang Jadi ini tuh aku mau refill beras Karena stok beras aku tuh udah bener-bener habis ya teman-teman Alhamdulillah Dan ini tuh aku beli berasnya sekitar jam setengah sebelah siang Pokoknya sebelum zuhur Tapi ini baru sempet aku refill jam 2 siangnya gitu Karena kebetulan pas banget stok nasi aku juga sudah habis Jadi aku mau nyuci beras Mau masak lagi nasi gitu ya Cuman disini aku skip aja untuk nyuci berasnya Nggak aku record ya Oke teman-teman jangan salpok itu rak pendiris piring aku yang lama Masih ada disitu ya Jadi belum sempet aku keluarin Jadi kayaknya aku mau nunggu bapak-bapak yang suka Nyari-nyari barang rongsokan gitu Biasanya sih emang bisa dijual gitu Walaupun harganya murah ya Tapi nantilah soalnya belum ada lewat-lewat gitu si bapak-bapaknya Oh ya teman-teman ini aku tuh beli beras Sekitar 10 kilo Harganya tuh 155 ribu Masya Allah di tempat aku tuh harga beras lagi melambung lagi ya teman-teman Gimana nih harga beras di tempat teman-teman semuanya Apakah sama lagi mahal juga Boleh ya teman-teman komen Tapi disini tuh alhamdulillah berasnya bagus ya kualitasnya Ini tuh yang merek super Dan gak terlalu banyak kotorannya Maksudnya kayak gabah atau batu gitu tuh sedikit ya Oke deh teman-teman Aku lanjutkan lagi ya Ini tuh ceritanya aku mau bikin sebelak tulang ala-ala aku ya Jadi aku itu ada nitip tulangan ayam sama ibu aku Ibu aku tuh sempet belanja ke pasar gitu Jadi aku tuh nitip tulangan ayam Harganya tuh 1 kilo 10 ribu Dan ini mau aku masak sebelak seadanya ya Jadi bener-bener dengan bahan yang ada gitu Aku cuman punya bakso Aku gak pake kerupuk Sayurannya pun aku cuman pake sayur pokcoy Entahlah nyambung atau enggak Tapi yaudah gak apa-apa ya Dan untuk bumbunya pun disini aku simple aja Aku juga gak bikin yang pedes-pedes Aku cuman pake cabai merah besar 2 Cabai yang keriting 3 Bawang merah, bawang putih sama kencur Disini aku tuh kelupaan gak pake kemiri Tapi ada juga yang gak suka kemiri Gak pake kemiri ya Cuman disini tuh aku niatnya mau pake kemiri Cuman kelupaan gitu Oh iya temen-temen singkatnya disini tuh gak ke record tadi ya Udah dimasukin aja Ini bumbu-bumbu yang udah aku chopper aja Ini langsung aja aku masak gitu ya Setelah mateng Sampai gak bau languk Ini aku bumbuin Simple aja cuman pake garam Penyedap rasa Dan aku juga pengen pake gula sedikit Oh iya itu tuh aku pengen Nambahin aromatik daun jeruk gitu Biar lebih wangi aja ya Untuk temen-temen yang suka pedes Ini tuh bisa pake rawit setan yang banyak ya Cuman berhubung disini Aku tuh sama anak aku yang makan ya berdua Karena pasu tuh kurang doyan sama tulang-tulangan gitu Jadi cuman berdua aja aku yang makan Jadi disini aku bikin Seblak tulangan ayamnya tuh gak pedes ya Ini tuh cuman pedes sedikit aja sih ya Nah ini sudah aku masukin tulangan ayamnya Disini gak aku pake semuanya Dari satu kilo aku pake setengah kilo aja Dan itu ada bakso ya Udah gini aja temen-temen Nanti tuh terakhir tinggal aku masukin sayur Yang aku lihat tuh orang-orang biasanya suka nambahin mie kuning Telur Nah disini tuh aku juga belum nambahin telur temen-temen Jadi Anak aku tuh pulang aja jam 5 Jadi aku pikir Takut amis gitu ya Jadi nanti aja lah kayak ngedadak gitu ya Untuk orang arik telurnya Baru nanti dicampurin gitu Kalau anak aku udah pulang Tapi ini tuh beneran Alhamdulillah Masya Allah Rasanya tuh udah pas gitu ya temen-temen Karena sebelumnya tulangan ayamnya juga udah aku rebus dulu ya Ini tuh anak aku suka banget sama tulang-tulangan ayam kayak gini Apalagi di sebelah ya Tapi ini sih aku jarang buat ya temen-temen Baru bikin kali ini ya Karena emang di tempat aku tuh Jarang banget yang jualan tulang ayam Kalau gak di pasar itu jarang banget yang jual ya Makanya mumpung ada ibu aku ke pasar Jadi aku tuh nitip aja tulang ayam Pengen dibikin sebelak gitu Nah oke temen-temen singkatnya Ini di hari yang berbeda Di tempat aku tuh Ini sekitar jam 11 siang Hampir zuhur gitu Dan cuaca bisa dilihat Cerah banget Panas banget ya temen-temen Dan ini tuh aku baru selesai Untuk nyuci ya temen-temen Jadi ini aku mau beresin dulu Cucian baju aku Masya Allah Jadi emang dari pagi tuh Aku gak langsung beresin cucian gitu ya Karena emang nyucinya juga Gak pagi-pagi sih Aku tuh agak siang gitu baru nyuci Karena emang lagi mager banget Mau nyuci pagi-pagi ya temen-temen Jadi pas pagi-paginya tuh Aku ada beres-beres rumah dulu Masak sarapan Masak untuk makan siang juga Jadi untuk nyuci baju tuh Aku kayak nyantai gitu Gak terlalu terburu-buru Karena ini tuh aku bikin video Pas anak aku lagi libur sekolah Kemarin-kemarin ya Dan Alhamdulillah ini udah selesai Cuman emang pas hampir zuhur Selesainya Cuaca di luar juga lagi panas banget Yaudah jadi buru-buru aja Aku jemur gitu Walaupun seperti biasa Aku jemurnya di teras depan ya temen-temen Tapi ini tuh udah dikeringin sama aku Dan ini tuh bakal kering sih ya Ke angin-angin juga Jadi untuk sekarang-sekarang tuh Di tempat aku cuacanya Kalau pagi ke siang itu panas Sorenya itu baru hujan gitu ya temen-temen Nah gimana nih sama cuaca di tempat temen-temen Apakah sama siangnya itu panas Sorenya hujan Boleh ya komen-komen Dan BTW temen-temen semua Lagi padang apa ini Pas nonton video aku kali ini Dan di jam berapa Adakah yang sama nih lagi beraktifitas Seperti aku Atau lagi santai-santai aja Boleh ya komen-komen Nah oke temen-temen Aku lanjutkan lagi kegiatan aku Di hari yang berbeda lagi ya Disini mohon maaf ya temen-temen Aku tuh bener-bener kebingungan banget Bikin konten apa lagi Bikin video apa lagi gitu ya Makanya di video aku kali ini tuh Bener-bener random banget Kegiatan aku juga Di hari-hari yang berbeda gitu Tapi aku satu-satuin dalam satu video ya Nah jadi ini tuh kegiatan aku Di jam 1 siang ya Ini tuh aku mau beberes tipis-tipis aja Di dapur Ini aku mau simpan-simpanin Piring-piring sama gelas-gelas Yang udah kering gitu Yang tadi ada di rak peniris piring aku ya Sebenernya masih ada ya Di wastafel aku Cucian piring udah menunggu lagi Pokoknya cucian piring itu Nggak pernah ada habisnya ya temen-temen Nah jadi ini tuh video aku Bener-bener random banget ya temen-temen Tapi tetep ya masih kegiatan Seputaran ibu rumah tangga Cuman aku satu-satuin aja Di hari-hari yang berbeda gitu dalam satu video ya Karena aku tuh harusnya kemarin hari Jumat tuh upload Cuman aku nggak ada upload Karena emang aku tuh bingung banget Mau bikin video apa lagi Terus juga aku lagi ada kesibukan juga Makanya aku nggak ada upload video di hari Jumat kemarin ya Tapi sebagai gantinya Aku tuh suka upload video short gitu Karena alhamdulillah stok video video short aku tuh masih banyak Jadi terkadang kalau misalkan aku nggak ada upload video panjang Yaudah aku upload video short aja Untuk di Youtube aku ini ya Oke temen-temen lanjut ke videonya ya Disini aku tuh mau bikin Jelly atau agar-agar dari Nutri Gel Seperti biasa ini untuk cemilan anak Karena kesukaan dia merek Nutri Gel ini Aku tuh kalau misalkan bikin agar-agar yang merek Swallow gitu Nggak tau kenapa anak aku tuh kurang suka Katanya sukanya yang Nutri Gel kayak gini Ini aku sekalian bikin dua bungkus gitu ya Tadi tuh udah langsung aja Airnya udah aku takar gitu Terus udah aku kasih gula juga Sesuai selera aja Terus disini juga aku tambahin susu kental manis Tapi yang putih aja ya Nah disini mulai aku aduk-aduk aja Disini tuh aku nggak bikin yang macem-macem Bikin sesuai Seperti yang ada di kemasannya aja ya temen-temen Karena bikin kayak gini juga Anak aku udah suka Nah disini sambil nunggu Nutri Gel aku mendidih Aku tuh mau masak air Ini pake panci lejen Yang ada di tungku sebelah Tapi aku ngambil airnya di keran mesin cuci Karena keran ini tuh airnya gede Kalau di keran washtapel tuh airnya kurang gede Jadi suka agak lama gitu ya Kalau ngisi air Nah sampai lupa nih dari tadi Aku belum sapa-sapa ya temen-temen Bunda Mams semuanya Nah gimana kabar temen-temen Bunda Mams Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat Dan selalu semangat Dalam menjalani segala aktivitasnya ya Dan yang sedang sakit Aku doakan semoga lekas sembuh Semoga dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala jalan urusannya Dan semoga kita semua bahagia lahir dan batin Dan selalu dalam lindungan Allah Amin Allahumma amin Nah semoga video sederhana aku ini Bisa menghibur temen-temen semuanya ya Walaupun kegiatannya itu random Terus aktivitasnya itu-itu aja Dan selalu muter Gak jauh dari kegiatan Seorang ibu rumah tangga di rumah ya Semoga ada hal positif Dari video sederhana aku Yang bisa diambil Dan semoga bermanfaat juga Walaupun itu gak banyak ya Ambil sisi baiknya Dan buang sisi buruknya ya Dan mohon dukungannya Dengan cara ketik subscribe Like, komen, dan juga share Dan jika berkenan Silahkan aktifkan juga Tombol lonceng notifikasinya Agar temen-temen semua bisa tahu Jika aku upload video terbaru Terima kasih Oke temen-temen Kembali ke video Ini singkatnya udah selesai Udah mendidih Agar-agar aku Atau jelly aku Langsung aja aku pindahkan Kedalam wadah-wadah Kayak gini Walaupun gak estetik Gak apa-apa ya Nah video ini juga Sekaligus jadi penutup video aku Kali ini Terima kasih untuk temen-temen Yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini Maaf jika ada salah kata Dan perbuatan dalam video aku Oke deh insyaallah Ketemu lagi di next video Assalamualaikum Bye